Kodim 1709 Yapen Waropen melalui koramil 170903 Waropen berhasil mengamankan empat warga negara asing asal China dan keempatnya tidak dapat menunjukkan berkas dokumen atau pasport serta identitas resmi. Kodim 1709 Yapen Waropen, Light Call Infantry Leon dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan penangkapan keempat warga negara asing ini hasil laporan Mbak Binsa dan setelah mengetahui adanya warga negara asing tersebut pihaknya langsung mendatangi guna memintai keterangan keberadaan mereka. Dan setelah melakukan pemeriksaan ternyata keempat WNA tersebut tidak dapat menunjukkan pasport atau identitas mereka. Kita amankan karena tidak memiliki pasport, kita bawa ke pihak, kemudian dari pihak kita serahkan demigrasi. Karena kan dasarnya kan intinya siapapun warga negara asing itu, walaupun memiliki pasport, sebenarnya harus dia pegang. Nah, jadi masalahnya cuma di situ saja. Kemudian berkaitan dengan ini, dari tiga yang sebelumnya kita amankan, diketahui bahwa mereka masih ada satu lagi dengan Bapak. Makanya kita amankan. Tiga dari empat warga negara asing yang diamankan pada Sabtu 23 November 2019 telah berada di kantor imigrasi tempat pemeriksaan imigrasi kelas 2 biak. Sedangkan satu warga asing lainnya bersama penterjemah bahasanya diamankan pada hari Minggu 24 November 2019. Pada saat itu WNA tersebut sedang berada di base camp tempat mereka akan bekerja yakni pengerjaan jalan raya, tempatnya berada di distrik Inggerus Kabupaten Waropenet. Sementara itu Chandra selaku translatenya mengungkapkan kedatangan warga asing tersebut atas permintaan rekannya yang ingin dimintai bantuan. Nah saya juga tidak tahu pasti, karena waktu itu beliau masuk dari teman-teman yang kenalin saya. Dia bilang ada orang asing datang, dia bilang mau untuk bantu saya kan, saya bersedia bantu, tapi bantu kita tidak punya, tidak tahu identitas dia, bagaimana, kita kan ingin tanya dia. Di samping itu kalau saya dengar-dengar, bos bersama-sama bilang semuanya sudah selesai. Nah waktu itu dia datang dengan saya, ada bau paspol, beli tiket, beli kapan juga masih ada kan. Tapi sampai di Nabila di kantor itu, dia masuk ke Bapoka, masuk ke ini, ke wilayah Bapak ini kan. Jadi mereka nggak tahu, saya juga tidak tahu, saya juga bertanya dengan dia. Dan yang bisa saya sampaikan cuma begitu. Untuk satu warga negara asing yang baru diamankan atas nama Yang Choweng, yang berusia 58 tahun, bersama translator-nya. Sedangkan tiga lainnya diamankan terlebih dahulu atas nama Zhang Zhou Yuan, 25 tahun, dan Wang Xiu Jing, 49 tahun, dan Xu Xing, berusia 42 tahun. Penyerahan empat warga negara asing ini kepada pihak imigrasi guna penindakan lebih lanjut agar dapat diketahui apakah dipulangkan atau diserahkan ke gedutaan China. Dari Kabupaten Yapen, Herman Betta, ParaParaTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.